Oke Assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan channel saya Trita Tum Bagaimana kembali Semoga teman teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya akan share Bagaimana caranya merombak Merombak mesin cuci Satu tabung otomatis Satu tabung otomatis kita rombak ke manual Jadi dia berfungsinya Temernya yang berfungsi Jadi kita akan mengaktifkan temer pencucinya Dan pengeringnya Ini mesin cuci Karena mesin cuci Sudah banyak banget modulnya di servis Tripod di tapbos Ini sudah banyak banget di acak Dan ini tidak memungkinkan Untuk kita servis Makanya kita ambil solusi yang kedua Kita rombak ke sistem manual Jadi pakai temer teman teman Hal hal apa saja Yang harus kita lakukan Silahkan teman teman perhatikan Silahkan teman teman diperhatikan Oke Yang terpenting Buat sistem ini adalah Yang terpenting Anda tahu Kabel dinamonya yang mana Kemudian kabel buat motor rennya yang mana Itu saja yang terpenting Yang lain tidak ada yang penting Oke yang lain tidak ada yang penting Yang penting adalah Kabel dinamonya yang mana Kemudian kabel pembuangannya yang mana Itu saja yang terpenting Sisanya tidak ada Oke Buat teman teman yang baru hadir Mungkin bingung Mengapa saya mengadakan live ini Saya mengadakan live ini Tujuannya adalah Membantu Anda semua Yang mengalami kasus kulkas rusak Mesin cuci rusak Saya pandu Anda Saya bimbing Anda Secara sederhana Oke Mudah dipahami Dan mudah dipraktekan Ibaratnya anak kecil saja tahu Oke Silahkan Dari mana saja teman teman Dan di respon Apakah suara dan gambar saya Terdengar dengan jelas Atau putus putus Silahkan di respon Apakah gambar saya Terdengar dengan jelas Atau putus putus Silahkan di respon teman teman Kita akan merombak ya Mesin cuci ini Akan kita rombak Ke sistem manual Jadi kita akan Ubah sistemnya menjadi manual ya Jadi pakai temer Oke Saya sudah siapkan Temer disini Tiga alat doang Tiga alat ini doang Yang kita butuhkan teman teman ya Temer wash Temer spin Temer Temer pengering Kemudian tombol Oke Dan temer Mana yang plastik hijau Dan temer pencuci Tiga alat ini saja Yang kita butuhkan teman teman ya Tiga alat ini saja Yang kita butuhkan Saya butuh tutup ini Tutupnya Oke langsung aja teman teman ya Langsung aja Yang pertama teman teman Perhatikan dulu Kabel yang menuju ke dinamo Oke Kabel yang menuju ke dinamo Ini kita buang dulu Biar gak pusing teman Bunting Ini kabel ini Kita buang dulu ya Biar gak pusing anda ya Biar anda gak pusing Kita buang dulu ya Ini adalah cara Bagaimana anda Merubah ya Mesin cuci yang sistemnya Temer Eh sistemnya otomatis ya Kita rubah ke sistem Manual Oke Apa saja yang Yang dilakukan Sekarang kita Pisahkan dulu ya Kita pisahkan dulu Jalur yang menuju ke Pembuangan Jalur yang menuju ke Dinamo Oke Ini jalur yang menuju Ke pembuangan ini Ini jalur yang menuju Ke pembuangan Teman teman ya Nah ini dia Selas hitam Kita pisahkan dulu Kabel yang menuju Ke pembuangan ya Nah Ini yang ke pembuangan Teman teman ya Ini yang ke pembuangan Air nih ya Ini yang lain Ini netral Ini yang ke pembuangan air Kemudian Kemudian Ini adalah yang ke Dinamo Ini yang ke dinamo nih Ini yang ke dinamo ya Kita pasarkan dulu Oke Nah ini yang ke dinamo teman teman ya Ini yang ke dinamo Ini yang ke dinamo Anda nih Saya akan bimbing mereka secara gratis Tanpa dipungut biaya Tanpa dipungut biaya apapun Silahkan Berapa orang nonton Jalur? 29 Tolong bagikan teman teman Bagikan ke teman teman lain Agar mereka yang bingung Ngerjain mesin cuci rusak Kulkas rusak Bisa ditanyakan disini gratis Oke saya akan jawab Pertanyaan mereka secara gratis Tanpa dipungut biaya Lanjutnya teman teman Perhatikan disini adalah Dua kabel ya Ini dua kabel yang menuju ke celokan Teman teman ya Ini ya Ini dua kabel yang menuju ke celokan Kita pisahin dulu Oke Kemudian ini adalah Ini tiga kabel nih Ini yang menuju ke Ini yang menuju ke Dinamo Ini tiga kabel ini menuju ke dinamo nih Oke Ini kita buang dulu Biar gak semeraut ya Biar gak semeraut Teman teman gak bingung nih Ini yang bikin teman teman bingung Oke ini kita lepas dulu Ini buat water levelnya Kita lepas dulu ya Ini buat water level kita lepas Oke Nah ini kita lepas dulu teman teman ya Ini kita lepas dulu Biar gak bingung anda ya Ini kita lepas Ini grounding Pertama Teman teman siapkan timer pencuci Oke Pertama gak siapkan timer pencuci Kita fokus ke pencuci dulu ya Kita fokus ke pencuci dahulu Oke Ini kabel adalah menuju ke Setrumnya si dinamo Setrumnya dinamo Yang bukan ke kapasitor ya Yang ke setrum dinamo Ini nih Ini kan dua kapasitor teman teman ya Kuning sama merah ke kapasitor Berarti ini ke setrum Ini ke setrum nih Linenya dia nih Korek api Nah ini kesini teman teman ya Ini kesini nih Oke Ini kesini Oke Kemudian disini Sisanya Kabel netral Oke Kabel netral Anda taruh di timer anda Ini kan tiga kabel nih Ini kan tiga kabel nih Ini dua kapasitor ya Ini kan dua kapasitor nih Dua Satunya anda taruh ke Netral Ini ke kapasitor Ini anda taruh kapasitor Ini kapasitornya teman teman nih Ini gel Ini kuning ya Oke Kuning kuning Kemudian ini merah Setelah sitrum ready ya Oke Selesai ya Ini kemana mas Andre Ini ke Netral anda Oke disini netral Walaunya coklat ya Disini netral walaunya coklat Nah seperti ini Seperti ini caranya teman teman Oke Sekarang kita test drive Oke sekarang kita test drive Sekarang kita test Ini kita puter dulu Ini kita puter dulu pakai tangan Ya buat memastikan kalau sistemnya sudah bekerja atau belum ya Kita puter Berapa nomor sejar 34 34 34 34 tolong bagikan teman teman Terima kasih buat ini puter ya Puter kemudian kita ke locking Oke puter kanan Muter kiri Oke Oke puter kanan Oke Cabut Seperti itu teman teman Sederhana sekali kan Sama sama sederhana Sekarang yang kedua Kita pasang ini Ini apa Ini adalah switch On off Untuk pembuangan Yang pertama kita cari dulu Pembuangan seturnya yang mana Ini pembuangan ya Tadi mana Nah ini ya teman teman ya Ini pembuangan nih Ini pembuangan anda nih Pembuangan ini Bisa diperhatikan Nggak kelihatan ya Ini kabelnya nih Pembuangan anda nih Motor danannya kabelnya ini nih Motor danannya kabelnya ini Satu ini Satu ini anda arahkan ke Satu ini anda arahkan ke line Ya atau ke biru Nah satunya anda jodokan kesini nih Ke biru ini nih Ya ke biru ini nih Seperti ini ya Oke Kemudian ini Oke anda jodokan kesini Teman teman Anda jodokan kesini Saya butuh kabel soket Kabel gembel Tadi yang saya potong mana Ini ya Yang tadi kabel-kabel saya potong mana Kita trah di mana aja Udah-udah aja Udah-udah aja Oke Ini ya Satu kesini Satu lagi kesini Oke Ini ada Ini hanya sebagai on-off Oke Ini hanya sebagai on-off Untuk pembuangan Ya Kalau pembuangan aktif Ini on Kalau pembuangan nggak aktif Ini off Udah itu aja dia fungsinya Oke Seperti ini ya Dua ya Satu Satu anda taruh disini Satu anda taruh disini Oke Di Setrum Apa Netralnya si pembuangan ya Nah Seperti ini Oke Paham ya Seperti ini ya Sisanya Ini kemana mas Andre Ini anda gabungkan ke Netralnya colokan Ini Ini netral colokan nih Oke Oke Seperti ini ya Nah Seperti ini caranya Jadi pada saat ini di on Pada saat ini di on air ngebuang Pada saat ini di off airnya nutup Seperti itu aja caranya teman-teman Untuk pembuangan Oke Yang ketiga Yang ketiga Ini temer spin Oke Ini temer spin anda Temer spin anda Oke Satu Ada dua Mereka teman-teman ya Ada dua Mereka teman-teman ya Satu Anda taruh di Netral Oke Satu Anda taruh di netral Coklat Netralnya coklat Anda taruh di netral Oke Seperti ini ya Nah Seperti ini Paham ya Sisanya anda taruh di Salah satu kapasitor Oke Anda boleh vegas Kapasitor seperti ini ya Ada merah Ada kuning Oke Bebas anda mau taruh di mana Mau di merah boleh Di kuning boleh Kita taruh di merah ya Kita taruh di merah Nah seperti ini Oke Selesai ya teman-teman Selesai Sangat-sangat cepat Prinsipnya adalah Pada saat mencuci Gak boleh ngeringin Pada saat ngeringin Gak boleh ngeringin Jadi Pastikan kalau anda Mau ngeringin Temer pencuci harus off Gak apa ya Kalau mau ngeringin Temer pencuci harus off Sekarang kita off Kita off Nah Kita off Kemudian kita buang air Oke kita buang air Nah kita buang air Buang air Sekarang kita isi air Buat teman-teman Ambil air Kita isi air Buat teman-teman memastikan Kalau selenoidnya sudah bekerja ya Kita isi air Buat teman-teman Buka Buat teman-teman yang baru hadir Mungkin bingung Mengapa saya mengadakan live ini Saya mengadakan live ini Adalah tujuannya Membantu anda semua Yang mengalami kasus Mengalami kasus Pestikusi usap Saya pandu anda Saya bimbing anda Secara sederhana Dan mudah dipraktekan Anda pasti bisa Yang penting anda belajar Oke sekarang kita Coba isi air dulu ya Kita masukkan air ke sini Langsung aja langsung Kita masukkan air ke sini teman-teman ya Buat mempraktekan Ini air posisi off ya Teman-teman ya Ini air posisi off Sekarang kita colokin Bisa colokin ya Kecolokin Kamera kecolokin Ini kita on Oke ini kita on Harusnya kalau pada saat kita on Ini air akan keluar Oke harusnya air akan keluar ya Oke sekarang kita on ya Perhatikan airnya Perhatikan airnya kembang Air akan keluar Oke Kelihatan ya Lagi di jalan Apa mampet ini Pasti air akan keluar Harusnya air akan keluar Kecuali mampet ya Mampet kayaknya ini teman-teman ya Kayaknya ini mampet Oke kayaknya ini mampet Harusnya airnya keluar lewat sini ya Karena selenoidnya sudah narik Oke Kita anggap air sudah keluar teman-teman ya Kita anggap air sudah keluar Sekarang kita akan mengaktifkan pengering Pastikan air sudah habis dulu Baru ada putar timer pengering Ini teman-teman kita putar Ini timer pengeringnya ya Harusnya pada saat timer pengering diputar Dia tabungnya berputar Tabung ini nih Tabung ini harusnya berputar Nah tabung ini ya Harusnya berputar nih Oke Sekarang kita colokin Kita putar Mas Andre Mas Andre Tabungnya gak berputar Mas Andre tabungnya gak berputar Kenapa Mas Andre Dan apakah solusinya Kalau tabung anda gak berputar Oke Kalau tabung anda gak berputar Anda tinggal kuker posisinya Ini kan tadi yang kesuit teman-teman ya Mana tadi Ini nih Bukan tadi Ini Ini timer pengering anda Tadi kan larinya ke kabel merah nih Ya Jalap paham ya Ano Ini kan kabel merah teman-teman ya Anda tukar ke kabel warna kuning Seperti ini caranya Nah Ini anda pindahkan Nah ini ya Anda pindahkan ke yang warna kuning Seperti ini Oke Nah seperti ini Sekarang kita coba colokin Apakah tabung ini berputar atau tidak Colokin gak Sekarang kita cek Oke Berputar teman-teman ya Oke Nah ini tangannya kurang Oke berputar ya Tabungnya berhasil berputar Itulah Itulah bagaimana cara Mengatasi Pesin cuci Modifikasi ya Pesin cuci otomatis Ke sistem timer manual Selanjutnya teman-teman tinggal rakit seperti ini disini Ya Karena tinggal rakit semampu anda disini Saat Disini anda taruh teman pengering Teman pencuci Atau teman pencuci Teman pengering Kemudian suite disampingnya Oke Nanti anda akan bisa sendiri Nanti anda lubangin aja disini Oke Mungkin cukup siapa teman-teman Yang bisa saya sampaikan Ada pertanyaan ya Silahkan Kalau ada yang pertanyaan silahkan Satu orang saya berikan kesempatan Sekarang supaya Dati saya panggung Secara 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 Kepala secara 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 secara